minasan ohayou gozaimasu kembali kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa jepang kelas 12 ohayou kali ini kita mau melanjutkan bab yang kemarin ya, tentang lokasi kita akan masuk ke materi tentang lokasi oke, sebentar ya, ini adalah kemarin-kemarin kan kita sudah membahas tentang nama-nama tempat yang ada di kota kita tinggal ada bank, ada rumah sakit ada sekolah kemudian ada beberapa tempat lain seperti mall kemudian ada tempat-tempat ibadah seperti masjid gereja kemudian ada kuil juga ya nah itu sudah ada di video yang sebelumnya bisa di cek di link di putra pakuan nah sekarang yang akan kita bahas adalah kondisi dari kota di mana kita tinggal apakah kotanya kota ramai kotanya kota besar kotanya kota tua atau kotanya kota sepi atau kotanya kota kecil seperti hanya Bogor ya, Bogor itu termasuk kota kecil ya kalau kota besar itu seperti Jakarta Bandung Surabaya Semarang Jogja Jogja itu kota besar ya kalau di Jepang itu biasanya kalau kota besar itu identiknya Tokyo Osaka Kyoto itu kota-kota besar ya nah kota kecil yang tadi seperti Bogor kalau di Jepang itu mungkin seperti kota Nomazu ya kota Nomazu itu kota kecil di Jepang sana nah kemudian juga ada kota baru dan ada kota tua kalau di Jakarta kan ada yang namanya istilahnya kota tua ya ini adalah kota tua dan ada kota baru sekarang kita akan belajar kata sifat yang berhubungan dengan kondisi suatu kota ini semuanya adalah yang ada di sini adalah contoh kata sifat ya ramai besar tua sepi kecil dan baru ya kita dengarkan audionya seperti apa nanti akan saya coba jelaskan oke dari nomor satu dulu ramai selamat menikmati iji nigiakana hai hai kota ramai ramai itu nigiaka ya kalau kota yang ramai nigiakana maci ya nigiakana ini ada termasuk dari kata sifat golongan dua dalam bahasa cepat ya jadi nigiaka atau nigiakana ya yang manapun bisa dipakai ya jadi kalau kota yang ramai nigiakana maci desu oke next kota besar kota yang besar nigiakana ini ada termasuk dari kata sifat golongan oke 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 di sini adalah kata sifat golongan satu nah cara membedakannya kalau dari tadi ya ada nigiakana dengan oke nah kalau nigiakana itu kata sifat golongan dua yang akhirannya biasanya na nigiakana sedangkan kata sifat golongan satu itu biasanya akhirannya i seperti yang di nomor dua oke besar nah itu kata sifat golongan satu oke next arti ke nomor tiga bahasa jepang dari tua san furui furui maci desu hai furui ya furui itu artinya tua ya furui maci desu berarti artinya kota tua ya furui sama dengan ooki itu kata sifat golongan satu oke next nomor empat 4 静かな 静かな Hai, Shizuka Shizuka na machi desu Shizuka, kalau kemarin-kemarin kita pernah belajar Shizuka itu artinya tenang, damai Tapi kalau konsepnya di kota, itu artinya sepi Shizuka na machi desu Jadi, kota yang sepi Next, nomor 5 Ko Chi-sai 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 ini artinya kecil Sama dengan O-ki Itu kata sifat golongan satu Karena akhirnya i Chi-sai 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 machi desu Artinya kota kecil Oke, next, nomor 6 Atarashi 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 Matsu desu Hai, Atarashi Atarashi ini artinya baru Ya, sama dengan Kuri juga Dengan O-ki juga Dengan Chi-sai juga Itu kata sifat golongan satu Kata sifat berakhiran i Atarashi Ya Nah Atarashi Manci Artinya kota baru Oke Sampai disini ada pertanyaan Oke Kita coba Sampai saya cek dulu Oke Tadi dari nomor Satu ya Oke Sampai disini ada pertanyaan gak Untuk yang Kondisi kota ini Ada yang mau ditanyakan Sintai boleh Itu gak ngedengar lagi yang Ramai, besar, sama tua Ramai, besar, sama tua Oke, boleh sebentar Eh, lah Suha, 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 suha Terima kasih. 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 dan mo ya, so desu, oh begitu ya, sekarang kita coba dengarkan lagi dialognya kita coba dengarkan lagi ya, itu tadi ya contoh dialognya jadi misalkan misalnya nanya ada yang naik ke saya gitu ya ya, di kota Bogor ada apa aja bisa saja saya jawab karena di Bogor itu ada ada mall ada rumah sakit juga jadi, karena misalnya saya ambil mall sama rumah sakit jadi atau misalkan ada rumah sakit dan bank ya, bank dan rumah sakit ya, jadi ginko ya bioinga arimas ya, karena ginko itu artinya bank kemudian bioing itu artinya rumah sakit untuk bioing hati-hati ya pengucapannya bioing bukan bioing ya, kalau bioing itu binya disebut maka itu artinya bukan rumah sakit tapi artinya salon ya oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi apakah ada tidak sensei oke, saya lanjutkan dulu ya tidak perlu tidak perlu tidak perlu oke nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya judai ga oi des ya, judai eh, judai sorry judai ga oi des judai disini artinya jumlah penduduk oi oi itu banyak ya, judai ga oi des jadi penduduknya banyak nah, sekarang disini kita juga akan mempelajari masalah apa yang ada di kota tempat kita tinggal ya kemudian apa yang bisa kita lakukan agar kota kita menjadi lebih nyaman untuk ditinggali nah, disini kita akan mempelajari kosa kata-kosa kata mengenai plus ataupun minus dari kota dimana kita tinggal ya kita mulai kita lihat nah ini contoh-contoh permasalahan di perkota contoh-contoh masalah di perkota oke kita mulai di nomor satu ya kalau ditinggambar sudah tau ya jalanan macet ya jadi apa sih kalau jalan macet kalau dalam bahasa Jepang ya kita coba oke jutae ga ooi jutae ga ooi jutae ga ooi jutae ga ooi jadi kalau sebutnya koreksi ya tadi ya mohon maaf koreksi ralat sedikit jutae itu ya kondisi lalu lintas traffic ooi banyak jadi jutae ga ooi jadi ini jalanannya penuh ya banyak kendaraan ya oke next nomor 2 jutae ga ooi 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 tadi kita bicara maci maci itu artinya kota nah sekarang ini ada kosa kata baru mici mici disini artinya jalan ya ada ada banyak sebutan jalan dalam bahasa Jepang ya ada salah satunya adalah mici salah satunya lagi adalah doro tapi disini kita pakainya mici mici ga abunai maksudnya jalannya berbahaya mungkin karena banyak lobang kah atau banyak kadang-kadang suka ada longsoran kah ya jadi itu kondisi jalannya jalannya berbahaya karena ada jalan lobang kah jalan lobang kah longsoran lah apapun ya yang bukan bahaya maka mici ga abunai jalannya berbahaya oke next nomor tiga midori ga midori ga sukunai midori ga sukunai midori disini maksudnya lapangan terbuka hijau ya entah itu taman atau taman kota atau segala macam nah ini maksudnya midori kalau midori secara umum itu artinya warna hijau tapi kalau dalam konsep maci midori ini maksudnya tadi yang saya sebutkan tadi ya apa wilayah hijau ya wilayah hijau sukunai sukunai itu artinya sedikit ya jadi midori ga sukunai berarti wilayah hijau nya sedikit kalau tidak banyak oke next nomor empat 4 kawa ga kitanai kawa ga kitanai desu baik kawa ga kitanai kawa disini artinya sungai ya jadi kalau kitanai ya kita sudah pernah belajar sebelumnya di kelas 11 kalau tidak salah kitanai itu artinya kotor ya jadi kalau kawa ga kitanai artinya sungainya kotor ya oke next nomor 5 kotor kotor Kotsu ga Fuben Kotsu itu artinya transportasi Atau lalu lintas Lebih kepatnya alat transportasi Kalau disini maksudnya alat transportasinya Fuben itu artinya tidak praktis Kalau lawan katanya praktis itu artinya Benri Tetapi karena ini tidak praktis, tidak efisien Maka jadinya bahasa Jepangnya adalah Fuben Jadi kalau alat transportasinya tidak efisien Atau tidak praktis Maka Kotsu ga Fuben Nah disini ada contoh pertanyaannya Don Oh ini salah tulis ini Harusnya Don Na ya bukan Don A Dona Mondaiga Arimaska Apakah ada masalah? Atau masalah seperti apa yang ada di kota anda? Nah itu pertanyaan adalah Dona Mondaiga Arimaska Jadi kalau anda ingin menanyakan Masalah apa yang ada di kota Jadi di kota anda Kalimatnya adalah Dona Mondaiga Arimaska Dan ini penggunaan penulisan kata Dona Ini ada yang salah ya Harusnya bukan Dona Tapi Dona Ya ini nanti Mungkin nanti next akan saya perbaiki Ya untuk A Harusnya bukan pakai A Tapi pakai Na Dona Bukan Dona Ya Oke ada pertanyaan? Sampai disini? Sampai disini? Oke kalau gitu Sampai disini dulu pertemuan kita Terima kasih yang sudah menyaksikan Nanti video ini akan saya upload di Youtube Putra Papuan Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mataneh Terima kasih sudah menonton